Tidak ada, saya tantang deh kalau ada Datang ke saya atau saya diundang, saya datangi Kalau benar anda menemukan satu sistem yang diajarkan Sepada persis oleh Al-Quran, Al-Hadis Tentang hilafah, saya jadi pengikutnya Saya akan mengkampanyekannya Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren Berkeliling perguruan tinggi Saya tanya mana si dalilnya, tidak ada Benar kan kita memilih negara berdasar di jutihat kita sendiri, benar Tidak ada Saya tantang deh kalau ada Datang ke saya atau saya diundang, saya datangi Kalau benar anda menemukan satu sistem yang diajarkan Sepada persis oleh Al-Quran, Al-Hadis Tentang hilafah, saya jadi pengikutnya Saya akan mengkampanyekannya Tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren Berkeliling perguruan tinggi Saya tanya mana si dalilnya, tidak ada Benar kan kita memilih negara berdasar di jutihat kita sendiri, benar Tapi sudah dengar cerama begitu nanti di luar bikin lagi karena memang manas-manasi Ada tadi yang juga menyatakan begini Pak, Pak Minko Ini di Indonesia banyak Atau ada gerakan radikal Kenapa organisasinya, maaf ini Kenapa organisasinya Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dibubarkan Kok gerakannya masih ada Kok tidak ditangkap seperti PKI Organisasinya dibugarkan Orangnya ditangkap diadili Oke, saya bilang Itu buktinya bahwa pemerintah sekarang itu baik Karena yang dibubarkan HTI itu adalah dari sudut hukum administrasi Bukan dari sudut hukum pidana Kalau hukum pidana itu ditangkapi satu-satu dia Tapi kita milih administrasinya Banyak organisasinya dibubarkan Seperti kita membubarkan perusahaan Yang membakar hutan Enggak apa-apa Kok dibubarkan belum diadili Di dalam hukum administrasi Tindakan hukum itu diambil sebelum ke pengadilan Bisa Kita membubarkan banyak kok perusahaan Kalau di dalam hukum pidana dibawa pengadilan dulu baru dihukum Kalau dihukum administrasi Bubarkan dulu baru kalau tidak terima Gugat ke pengadilan Nah, sudah gugat kan ke pengadilan Kalah juga Itu cara berpikir agar negara ini aman Bukan kita Kita sama sekali tidak benci pada orang siapapun Tapi pada idenya yang menyesatkan orang Nah, itu yang kita lawan Ini negara Saya katakan Indonesia ini bukan negara Islam Tetapi negeri Islami Beda negara Islam dan negeri Islami Apa? Kalau Islami itu kata sifat Kata sifat Kata sifat itu apa? Tidak usah bernama Islam Tapi perilakunya Islami Kejujuran Orang rajin beribadah Orang toleran terhadap yang lain Itu Islami Tidak harus menyebut negara Islam Tidak harus menyatakan Memberlakukan hukum Islam Substansi Hukum Islamnya Itu dilaksanakan Al-Ibrotu fil-Islam Biljauhar La Bilbadhar Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu Substansinya bukan simbol-simbolnya Bukan namanya Bukan benderanya Ada lagi yang bilang Pak Mabot itu Antai bendera Tauhid Saya punya bendera Tauhid Banyak macam-macam Tidak pernah saya melarang bendera Tauhid Tetapi bendera Tauhid yang disalahgunakan Untuk menekan orang lain Untuk menjelekan orang lain Itu yang saya lawan Begitulah Baik Pak Mabot Saya aja Bukan soal itu Pak Mabot Bang Karni Kalau tidak ada pertanyaan Saya kira itu saja Saya mau tanya satu Islam yang tumbuh di Indonesia Adalah Islam yang damai Dan itu Islam yang sebenarnya Ada lagi Bang Karni Ada pertanyaan satu Tadi Pak Mabot bilang Bahwa Orang-orang yang radikal itu Atau takfirit Itu aja Takfiri Itu aja segelintir Segelintir di Indonesia Tapi Pernyataan dari para pejabat Di pemerintahan selama ini Seolah-olah itu Udah besar sekali Orang-orang radikal tersebut Yang benar itu Yang mana Pak Dan apalagi Menjadi program lima tahun Dari pemerintah Segelintir dari penduduk Indonesia Segelintir dari penduduk Indonesia Dari yang 267 juta Itu kan sedikit Taruh lah Ada 3% Sedikit Tetapi itu harus diperangi Karena Mereka ini kalau tidak dilawan Ini akan menyebarkan virus-virus jahat Kepada anak-anak sekolah Sekarang anak sekolah itu ada loh Yang pulang sekolah Perempuan Putri Kelas 5 Ada temannya Laki-laki Yang mau keluar Katanya bukan muhrim Padahal masih kecil Sudah bicara muhrim Dilarang oleh agama Ketemu laki-laki Yang bukan muhrim Anak kecil Diajari begitu Masih kelas 5 SD Nah Katanya Kalau saya tidak melakukan itu Saya kafir Itu namanya takfiri Dan itu Pada saat itu radikalisasi Deradikalisasi itu harus dilakukan Meskipun hanya segelintir Segelintur itu dalam arti begini Coba lah Saya katakan Anda itu kan sedikit Kalau ditantang Untuk berdebat ya Tidak ada yang mau Coba lah Saya tantang nih Habis saya ngomong gini Siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi Siapa? Paling besok bikin mipsos Dengan cara kampungan Lalu memfitnah Mahfud anti-Islam gitu Nah bisa justru saya ini Islam Makanya saya membela orang Islam yang banyak Gitu Nah mari kita berdamai Di negara kesatuan Republik Indonesia Berdasar Pancasila Sebagai sebuah produk Ijtihad Ya Yang Itu sudah kita pilih bersama Demi kemaslahatan Mari kita jangan bermusuhan Kalau saya bicara keras gini Bukan bermusuhan Tapi saya menyampaikan prinsip Bagaimana cara hidup Bernegara yang benar itu Kayaknya kalau saya di TV Kok galak sekali Padahal kalau Anda bertemu saya Seperti saudara kandung kan Siapa yang sering bertengkar Dengan saya di TV Itu seperti Fahri Hamzah Fadil Ison Kan sering bertengkar Dengan saya Kalau di TV Tetapi Urusan politik Bukan urusan agama tadi Tapi coba Ketanya sama Fadil Ison Kalau saya ketemu dia Saya ketemu Lebih akrab dari saudara kandung Karena kami punya dalil Sebagai sesama muslim Saya tidak sependapat Dengan Pak Felix Tentang khilafah Di dalam Penjelasannya tadi Saudara Felix Mengatakan Bahwa khilafah itu Adalah keniskayaan Kalau tidak Percaya khilafah Tidak Apa namanya Tidak Percaya kepada Abu Bakar Sebagai Khalifah Padahal kita katakan Di tiap hari Itu kan sejarah Tetapi khilafah Di dalam konsep FPI Di dalam konsep HTI Di Indonesia Itu adalah sistem Pemerintahan Ya Dan itu jelas-jelas Ideologi yang bertentangan Dengan Pancasila Saya sudah katakan Bertali-tali Kalau khilafah Sebagai sebutan Terhadap pemimpin Itu tidak apa-apa Tetapi khilafah Sejauh Yang gerakan Ideologi Untuk mengganti Sebuah sistem Yang sudah disepakati Yang bernama Negara Pancasila Itu Jelas-jelas Itu adalah Gerakan terlarang Terlarang Saya sudah mendapat Penjelasan Dari orang-orang HTI Bahwa yang dimaksud Khilafah itu Sistem pemerintahan Oleh sebab itu Mereka menolak Demokrasi Menganggap Demokrasi Togut Tidak menolak Negara kebangsaan Dia maunya Transnasional Satu negara Yang berdasarkan Islam Yang meliputi Beberapa bangsa Menjadi satu negara Nah itu Yang diperjuangkan Dan itu Tidak pernah dibantah Dan itu Sangat berbahaya Bagi kita Sebagai bangsa Dari sudut Akhidah Teologis Misalnya Memang Tidak ada Di dalam sumber Primer Islam itu Ajaran khilafah Sebagai sistem Tidak ada Kita bisa berdebat Kapan saja Saya ingin tahu Dimana dasarnya Khilafah itu Sebagai sistem Kalau sebagai sebutan Bagi pemimpin Iya Oleh karena Sebagai sistem Tidak ada Di dalam Quran dan Hatis Maka khilafah itu Seperti kata Pak Marsudi Tadi Bermacam-macam Sesudah Nabi Lahir Bermacam-macam Jenis khilafah Yang sekarang pun Ada 57 Jenis Negara Islam Yang tergabung Di dalam Oki Ada 22 Negara Arab Itu beda-beda Lagi Khilafahnya Dan Saya memastikan Bahwa Indonesia Dengan sistem Pancasila ini Adalah juga Khilafah Khilafah dalam arti Sistem pemerintahan Yang khas Indonesia Al-khilafah Al-Indonesia Kira-kira Dan itu Merupakan produk Jitihat para ulama Seperti ulama-ulama Di negara lain Jangan Anda Katakan Misalnya Oh Pak Mafa Itu kan tidak Belajar Misalnya Kitab Yang mengatakan Tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah Al-Ahkam As-Sultaniyah Misalnya Saya belajar itu Saya belajar Hukum Tata Negara Arab Islam Dan hukum Pemerintahan Islam Itu dua semester Dari Kiai Haji Ahmad Ashar Basir Pimpinan Muhammadiyah Pada waktu itu Tidak ada Khilafah itu Yang harus Diikuti Boleh buat Sendiri-sendiri Bahkan beliau Mengatakan Indonesia ini Sudah negara Yang sangat sesuai Dengan syariat Islam Masih ada itu Bukunya di saya Pada waktu itu Bentuknya Dalam bentuk diktat Oleh sebab itu Bagi saya Tetap berbahaya Gerakan khilafah itu Sebagai sebuah gerakan Alternatif ideologi Baik para sahabat sekalian Demikianlah Dua buah video Yang coba saya reaksi Pada kesempatan kali ini Dimana Mengangkat tentang Seorang Pribadi Mahfud MD Yang dengan tegas Menyatakan Mendolak Khilafah Yang berlaku di Indonesia Karena pada Hakikatnya Khilafah itu Bertentangan dengan Pancasila Dan Beliau juga Memberikan kesempatan Sekaligus Menantang Kepada siapa saja Yang mau berdebat Dengannya Terkait khilafah ini Yang menyampaikan Bahwa barang siapa Mengatakan bahwa Khilafah itu Sesuai dengan Ajaran Yang tertuang Dalam Al-Quran Yaitu Kapan saja Untuk berdebat Dan harus mampu Menunjukkan Dari-dari tersebut Bertuang di dalam Al-Quran Karena pada Kekatnya Beliau menyampaikan bahwa Khilafah itu Bukan sistem Pemerintahan Dan cukup menarik Kita saksikan tadi Dan dengarkan Dan demikian Setidaknya bisa Memberikan kuliah gratis Kepada kita sekalian Dan juga pemahaman Jangan sampai Kita salah kaprah Terkait Khilafah tersebut Terima kasih telah menonton